Nah itu seharusnya bisa dimitigasi, bisa diantisipasi Mbak Nunis. Ya saya rasa bisa gitu ya, kalau misalnya, ya tadi ya misalnya datanya nggak sinkron gitu ya, kan ini kan namanya penghitungannya manual dan berjenjang. Dari TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional gitu ya. Misalnya di TPS sudah selesai penghitungan kan dibawa ke kecamatan. Nah di kecamatan kan dihitung nih, misalnya ada nggak sinkron kan dia lebih, tentu dia di kecamatan kan lebih dekat dengan petugas KPPS-nya, bisa menelpon gitu ya, bisa dipanggil lagi. Ini kenapa nggak sinkron gitu ya, apakah dihitung ulang gitu. Nah itu harus dipastikan selesai sebetulnya di situ, sehingga ketika misalnya naik ke kabupaten kota juga bisa sudah selesai gitu ya, tinggal direkap saja. Lalu naik ke provinsi, naik ke RI gitu. Nah ini kan yang harusnya bisa diantisipasi. Tentu mungkin ada gitu ya, kemungkinan-kemungkinan misalnya saksi yang tidak mau tanda tangan. Nah saksi yang tidak terima gitu ya, misalnya dengan hasil penghitungan di level-level tadi. Kan di dalam proses rekapitulasi ini ada yang namanya berita acara khusus gitu ya. Jadi misalnya ada saksi yang nggak mau tanda tangan, ya disampaikan di berita acara ini permasalahannya apa gitu ya, kenapa tidak mau tanda tangan, dijelaskan misalnya datanya berbeda nih. Data yang direkap di kabupaten kota berapa, data saksinya berapa. Nah ini yang dicatatkan gitu ya, keberatan-keberatan ini yang dicatatkan. Lalu kemudian ada pengawas pemilu di situ yang juga sebetulnya bisa punya peran untuk menyelesaikan masalah-masalah di level setiap tingkatan tadi. Nah kalau ini dibiarkan ya tadi, khawatirnya efek bola salju tadi itu mas. Mbak Ninis, tadi Anda juga menyatakan soal seharusnya KPU bisa menjawab terkait dengan pernyataan apa force majernya, apa kendala yang dihadapi di lapangan. Nah masalah komunikasi ini cukup menarik Mbak Ninis, karena beberapa kali kita juga ngobrol sama Mas Idam kan, Mas Idam menyatakan bahwa komunikasi terus kita perbaiki, dan juga memang secara reguler, secara rutin dari pihak KPU sudah mengadakan konferensi pers, menjawab pertanyaan wartawan. Namun tampaknya publik tidak cukup terpuaskan dengan konferensi pers, poin-poin yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut. Apa yang terjadi dibalik ketidakpercayaan kepada KPU ini, Mbak Ninis? Ya pertama, ya memang ya saya juga mengikuti gitu ya, KPU juga secara rutin membuat konferensi pers, tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah konferensi pers yang dilakukan KPU itu apa ya, bisa dijangkau banyak pihak gitu loh. Jangan-jangan yang ngikutin konferensi pers ya pihak-pihak yang punya concern saja gitu ya, sementara di masyarakat umum mungkin nggak terlalu mengakses itu. Nah sekarang kan permasalahannya di situ Mas, mungkin bukan informasinya yang tidak ada gitu ya, misalnya tadi penjelasan KPU-nya soal kenapa ini ditunda bukan tidak ada. Tadi sudah disampaikan misalnya ada force major, tapi menurut saya harus dijelaskan juga kenapa force major-nya. Nah artinya kan informasinya ada, nah tapi apakah informasi yang ada ini itu tersampaikan kepada publik, atau ada gap, sehingga publik merasa nggak sampai ini informasinya. Karena di tengah situasi hari ini tadi ya penuh kecurigaan, penuh spekulasi, semua kan apa ya, sekarang ini semua tertujunya kepada KPU-nya gitu ya, semua memperhatikan kerja-kerja KPU-nya. Jadi ketika misalnya KPU-nya, apa ya, misalnya kemarin soal sirekap, sekarang soal penundaan, belum lagi ditambah kalau kita ke belakang lagi ya, proses-proses penyelenggaraan pemilunya yang juga saya rasa banyak narasi-narasi soal independensi dan lain sebagainya. Kalau ini terakumulasi kecurigaan-kecurigaan publik kan khawatirnya legitimasi hasilnya nanti yang dipertanyakan. Pemilu kan bukan cuma bicara soal hasil, tapi bicara juga soal proses penyelenggaraan pemilunya gitu ya. Saya khawatir kalau kemudian nanti ditambah lagi dengan apa ya, disinformasi-disinformasi yang ada di media sosial, nah itu semakin membuat gaduh gitu ya, semakin membuat kisru. Nah sebenarnya yang dibutuhkan sekarang oleh KPU kan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada publik, media sosial bisa digunakan untuk bisa menjelaskan itu, media sosial ya. Jadi kalau di media sosial kan bisa apa ya, bisa misalnya dengan video singkat kah, dengan metode-metode seperti itu yang bisa lebih banyak menjangkau masyarakat mas. Jadi tidak hanya misalnya konferensi pers selesai, rilis selesai, tapi mungkin juga perlu memikirkan metode-metode yang lainnya gitu ya. Dan kemudian apakah penyelenggara pemilunya juga bisa diakses nih oleh publik gitu ya, untuk bisa menjelaskan hal itu kepada masyarakat, supaya tadi masyarakatnya tidak semakin jauh ya kecurigaan atau spekulasinya. Oke, dengan cara itulah KPU sebagai penyelenggara pemilu menjamin integritas mereka ya. Terima kasih telah menonton!